Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Inilah kata yang tepat untuk menggambarkan perjalanan wanita tangguh yang mengadu nasib di kota Palopo Hidup dengan dua peran sebagai ibu sekaligus ayah bagi anak semata wayangnya Dia mencuburkan diri di usaha kuliner yang dimulai dengan penuh ikhtiar Suka dan duka jadi makanan yang tak asing lagi baginya Namun duka jadi hal yang lebih akrab dan melekat dalam kisah peliknya di kota idaman Inilah Umi Sinta Akrab dengan sapaan Umsi Seorang wanita luar biasa yang kini sukses menopaki karir di bidang kuliner Namun dibalik kesuksesan yang telah ia rai Umi Sinta menyimpan begitu banyak cerita pilu Mengisahkan tetes keringat dan air mata Di awal kisah ia pernah ditipuh oleh rekannya sendiri Alhasil ia pun harus merelakan seluruh aset yang ia miliki Termasuk mobil dan rumah yang telah ia huni selama tiga tahun Di mana itu namanya Sulawesi Selatan saya enggak pernah tahu Di sana saya dibelikan tiket Saya diterbangkan dari sana Dan sampai di sini kita tahu Uang saya itu hanya Rp40.000 Rp40.000 saja saya berada di sini Sudah jatuh tertimpa tangga pula Cobaan hidup tak cukup sampai di situ saja Setelah kehilangan harta benda ekipat hutang Suami tercinta yang sejatinya ada di saat terpuruk Justru memilih pergi Dan saya di Jawa itu dikasih seperti ini Kau tidak akan bisa makan Maaf sekali Kau tidak akan bisa makan kalau kau tidak jual dirimu Terus kau tidak akan tidur kalau kau tidak Mengawali hidup di kampung orang Ia hanya berbekal pinjaman uang Rp1.000.000 saja Karena memang saya dari Jawa itu Yang betul-betul tidak bermodalkan apa-apa Tidak bawa identitas saja saya tidak bawa Saat itu ijazah saya, identitas saya Semua dibakar oleh mantan suami saya Ayahnya Alfian itu Dengan sisa pinjaman Rp300.000 itu Yang mencoba bangkit dengan perjualan rempeyek Namun tak semudah membalikan telapak tangan Tentu saja tak ada yang instan Berbagi kesulitan ia lalui Termasuk saat rempeyek yang ia jual Ditolak warung tempat di mana ia menitip Jadi saya kemas, ada Rp2.000.000an Saya bawa jalan, saya dipinyami motor teman Saya bawa motornya teman pergi ke warung-warung Jadi dari warung satu ke warung lainnya Dibilang atas, maaf Saya tidak menerima beberapa warung yang sedih datang itu Saya tidak tahu saya harus bagaimana Sampai akhirnya, saya datang lagi sama teman-teman Yang penjami saya waktunya berpikir Saya tidak tahu bagaimana Saya sudah berusaha untuk bawa pilih 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 Tak hilang akal Ia mencoba peruntukan melalui jejaring sosial Dengan menjejakan jualannya lewat aplikasi Facebook Dari sinilah awal mula titik balik perjuangan Omi Sinta Rempeyik yang dijajakan melalui Facebook Cukup menarik minat masyarakat Ia pun mulai mencoba dengan menu lain Salah satunya bakso yang ia pelajari lewat Youtube Hingga melahirkan menu andalan khas tabur umsi Yang cukup viral dan sangat diminati Bakso lemak pedas dan bakso jumbo Dua menu inilah yang menjadi Dewi Fortuna dalam titik balik kehidupan seorang ibu tanggo Yang berjuang menghadapi hidup seorang diri Buah dari jari payah diwarnai tangis Dan cobaan yang terus menderah Omi Sinta kini mampu mempekerjakan beberapa karyawan Bahkan beberapa dari mereka kini sudah memiliki kendaraan pribadi Dan menjadikan aktivitas tidak berumsi Sebagai mata pencaharian utama Dari kisah ini kita dapat belajar Bahwa akan selalu ada hikmah di balik musibah Tetaplah tegar ketika berada di titik terendah Karena tak selamanya badai Hujan pasti redah Dan mentari akan bersinar untuk menyambut pelangi Terima kasih telah menonton